Dua dari tiga pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Jalan Raya Ciampelas. Kejamatan Ciampelas, Kabupaten Undung Barat, pemisah di Ringkus Jajaran Unit Reskim Pol Sekci Lilit. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam pasca pelaku beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan media sosial Facebook dengan berpura-pura menjadi wanita cantik. Inilah dua dari tiga pelaku yang bertindak pidana pencurian disertai kekerasan di Jalan Raya Ciampelas, Kabupaten Undung Barat. Para pelaku di Ringkus Petugas Unit Reskrim Pol Sekci Lilit di kediaman mereka kurang dari 24 jam pasca beraksi. Komplotan ini memanfaatkan media sosial Facebook untuk beraksi dengan berpura-pura menjadi seorang perempuan berparas cantik. Pelaku yang berjumlah tiga orang terlebih dahulu membuat janji bertemu dengan calon korban di suatu tempat melalui pesan di Facebook. Setelah korban terbujuk dan mendatangi tempat yang sudah disepakati, para pelaku beraksi. Sebelum barang-barangnya dirampas, korban terlebih dahulu dianyaya para pelaku. Sementara itu seorang pelaku lainnya, TS yang merupakan otak komplotan ini, masuk dalam pengejaran petugas. Pelaku yang sudah ditangkap yaitu AJ dan AM, warga kejamatan Ciampelas. Modusnya dari akun Peku. Dia berprofil perempuan, mengajak janjian di salah satu tempat, yaitu Maret yang ada di lokasi kejamatan Ciampelas. Menajak janjian di sana. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit roda dua milik korban. Atas perbuatan mereka, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Cililin dan dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.